Teman-teman bisa lihat disini dia bisa langsung menjadi 59 bahkan 60 fps ketika diam seperti ini dan ini rasanya sudah beda banget cuy ini udah enak banget seperti itu ya Kembali lagi bersama saya di channel wayujekta tutorial nah teman-teman disini mungkin ini informasi yang sudah sering saya juga bahas ketika saya coba review aplikasi security dan lain sebagainya ya berhubungan dengan game booster Nah jadi teman-teman disini kalau misalkan mengalami game stack fps nya ataupun teman-teman disini ketika bermain Genshin Impact itu dia nggak bisa ke unlock sampai 60 fps ya itu biasanya ke limit nah itu si faktor ke limitnya itu biasanya dari aplikasi Joyose Nah bang bagaimana sih caranya supaya ke unlock nah ini juga buat teman-teman khususnya baru pegang Xiaomi ya atau yang baru transisi ke HP Xiaomi teman-teman mengalami hal tersebut Loh kok saya sudah setting di 60 fps tapi kok nggak bisa gitu ya nggak bisa 60 fps bagaimana caranya nah caranya gampang banget Teman-teman nanti masuk ke dalam aplikasi ya pengaturan aplikasi teman-teman nanti cari aplikasi Joyose Nah ya kemudian nanti teman-teman paksa berhenti saja ketika dalam game juga teman-teman nanti tinggal paksa berhenti saja Itu nanti akan ke unlock akan kebuka ke fps maksimalnya gitu teman-teman ya oke nah disini saya akan coba praktekkan nih contohnya di game Genshin Impact ya oke disini saya akan coba masuk dulu ke dalam game Genshin Impact nya teman-teman disini saya sudah masuk di dalam game Genshin Impact ya teman-teman bisa lihat disini dia hanya di 44 fps saja 45 fps nggak sampai ke 60 fps nah bagaimana caranya supaya kita bisa ke unlock yaitu ini tuh dibatas atau dilimit oleh Joyose cuy nah kita coba masuk lagi ke sini ya kita cari aplikasi Joyose nya nah ini kita langsung saja power stop ataupun paksa berhenti aplikasi Joyose kemudian klik OK nah teman-teman langsung aja disini balik lagi ke dalam gamenya dan sekarang teman-teman bisa lihat ya der ya teman-teman bisa lihat seperti ini dia bisa langsung menjadi 59 bahkan 60 fps ketika diam seperti ini dan ini rasanya sudah beda banget cuy ini udah enak banget seperti itu ya Nah kalau kita coba masuk juga ke dalam pengaturan dia tadi enggak bisa sampai 60 fps sekarang sudah bisa 60 fps seperti itu teman-teman ya jadi caranya mudah banget nih kalau misalkan teman-teman disini mengalami kendala ketika bermain game loh kok fpsnya enggak maksimal gitu ya loh kok fpsnya cuman mantok segini sih Nah teman-teman nanti dicoba aja di porstop aplikasi Joyose nya Oh sorry jatuh ya Nah nanti teman-teman di cek aja Joyose nya dia aktif apa tidak gitu teman-teman ya Nah disini kalau kita coba lihat nih ini sudah di porstop ya Nah ini sudah tidak aktif untuk aplikasi Joyose nya seperti itu teman-teman tapi perlu diingat nih ini penting ini penting banget kalau misalkan teman-teman disini porstop aplikasi Joyose sudah dipastikan teman-teman harus menggunakan fan cooler ya Nah kalau tidak menggunakan fan cooler seperti ini itu nanti bisa mengakibatkan panas berlebih di smartphone nah fungsi dari aplikasi Joyose itu sendiri itu untuk ya melimit supaya tidak overheat gitu loh ya untuk si smartphone nya gitu teman-teman ya udah-udah disini informasinya bisa nyampe ya bisa paham nih teman-teman ya khususnya untuk pengguna baru yang baru transisi ke HP Xiaomi seperti itu temen-temen ya Oke itu aja mungkin temennya di video kali ini semoga ini promosi bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke sip mantap ya haiει haiih hai 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 halo